Ribuan rumah warga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir akibat hujan dan pasang air laut di wilayah tersebut. Warga bertahan di rumah mereka meski tergenang banjir. Sejumlah wilayah di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan, Bangka Belitung tergenang banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Provinsi Kepulauan, Bangka Belitung terdapat lebih dari seribu rumah warga yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari setengah meter hingga satu meter lebih. Tak hanya permukiman warga, banjir juga menggendangi sejumlah ruas jalan di ibu kota Provinsi Kepulauan, Bangka Belitung ini. Meski rumah mereka terendam, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Tingginya luapan banjir karena selain hujan dengan intensitas tinggi juga bersamaan dengan terjadinya pasang air laut. Hujannya intensitasnya setinggi dan kemudian sudah lebih dari sekitar 3 jam, 4 jam sehingga mengakibatkan air meluap. Jadi hampir di seluruh kecamatan di kota Pangkal Pinang banjir ya. Warga mengakui kawasan permukiman mereka kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba. Namun genangan kali ini cukup tinggi sehingga merendam rumah mereka. Kalau yang setinggi kayak ini baru nih lah Bang. Sebelumnya Desember kemana pernah, tapi cuma semata kaki di depannya. Tidak ada sampai masuk ke dalam rumah. Sejumlah anggota BPBD disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi meluasnya dampak banjir. Warga diimbau untuk waspada terhadap hewan buas dan berbisa yang bisa masuk ke dalam pekarangan maupun rumah saat banjir. Dari Pangkal Pinang Bagablitun, Haryanto, Ainyus melaporkan.